Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua Dan saat ini kami sudah bergabung bersama Hari Kristanto Camat Tambak Rejo untuk mengonfirmasi terkait lokasi Karantina Pemudik yang tidak layak di Kecamatan Tambak Rejo Selamat sore Pak Hari Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hari, benarkah informasi yang beredar di media sosial bahwa karantina di Tambak Rejo ini tidak layak Pak? Ya, sebelumnya mungkin saya sampaikan mohon maaf atas ketidaknyamanannya Cuma kami melaksanakan, sebenarnya kalau perlu kami luruskan sebenarnya ini bukan karantina Tetapi yang dilakukan ini adalah berupa isolasi Isolasi terhadap para pemudik ataupun pendatang yang masuk ke wilayah Bojonegoro Ini kami lakukan sebagaimana instruksi dari pemerintah Kabupaten Bahwasannya masing-masing desa di seluruh Kabupaten Bojonegoro ini Dalam rangka antisipasi penyebaran dan juga untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini Di perintahkan untuk membuat shelter-selter yang digunakan untuk isolasi bagi para pemudik Sebelum mereka kontak dengan masyarakat ataupun ketemu dengan keluarga intinya Nah, tentunya apabila di Tambak Rejo ini memang kami lakukan itu juga kita lakukan melalui Kerjasama juga dengan beberapa desa Dan juga untuk menjamin pelaksanaannya ini efektif Itu kami lakukan pemantauan sejak pada pintu-pintu perbatasan Itu kami lakukan pemantauan Nah, itu kami pantau kalau semua mengatakanlah ada pendatang ataupun pemudik dari luar Kabupaten Bojonegoro Terutama di Suna Merah Itu kami jemput di situ, terus kami tempatkan di shelter-selter Baik, Pak Hari ini dari informasi yang berada, video yang berada di media sosial Bahwa mereka tidak disediakan kasur, bahkan harus membeli sendiri alat tidur Tidak diberikan makan dan juga minum tiga kali sehari, benar Pak? Ya, jadi kalau begini Jadi apabila itu yang terjadi ataupun itu yang sedang viral sekarang Itu saya nyatakan itu tidak benar Karena ya kalau suama katakanlah kami melakukan isolasi Pasti kita juga memperlakukan selayanya manusia Walaupun dengan keterbatasan yang ada Tentunya kami tidak bisa memberikan sesuatu fasilitas yang Apa itu namanya Yang sangat mewah atau bagaimanapun Nah, itu tentunya dengan berkembangkan keterbatasan Nah, apabila memang ada kekurangan dalam pelayanan kami Tentunya ini selalu kami lakukan ekolasi untuk perbaikan Tetapi yang jauh lebih penting pesan yang harus disampaikan itu adalah Bahwasannya ini semua kami lakukan sebagai istiar bersama Itu untuk menjaga bahwasannya Orang yang datang, orang yang ngusin itu Kita pantau benar kesehatannya Dengan pebukas puskesmas juga Supaya mereka itu aman Dan juga masyarakat kami disini juga terlindungi keselamatannya Baik Pak, berarti lokasi isolasi di SMP Tambak Rejo Bagi para perantau yang pulang kampung Ini dipastikan mendapatkan alas tidur Kemudian mendapatkan makan dan minum selama 3 hari sekali Ini hari sekali ya Pak 3 kali sehari 3 kali sehari Jadi mungkin saya juga perlu luruskan Jadi saya perlu luruskan juga Bahwasannya itu bukan Memang benar tempatnya itu di SMP Sabtu Tetapi itu adalah shelter yang digunakan oleh gabungan 3 desa 3 desa yang ada di kampung Jadi ada 3 desa gabungan Desa Tambak Rejo Dan juga desa Bakalan Di desa-desa lain juga ada shelter-shelter yang lain Baik Bapak sudah meriksa Seperti apa kondisi di sana Pak Di shelter SMP Sabtu Tambak Rejo Sudah Baik, benar demikian Pak Seperti yang ada di video ini Tidak ada alas tidur Alas tidur harus beli sendiri katanya Pak Menurut narasi video Alhamdulillah Alhamdulillah Kondisi di sana baik Dan juga Alhamdulillah dengan sumam Tidak terlalu mewah juga Tapi tetap dia Sampai tidak tetap dia Baik, jadi dipastikan para perantau ini Tetap Walaupun bukan fasilitas bintang 5 Namun tetap Dijaga kesehatannya Di selama masa isolasi Di SMP 1 Tambak Rejo Pak Iya Pak Iya, iya Cuman saya juga tetap Tetap saya menghimbau Kepada para perantau Para mungkin yang sedang Bekerja di luar kota di sana Mohon Mohon lagi sangat Untuk saat ini Karena situasi seperti ini Untuk tidak musik dulu Ini untuk kebaikan kita bersama Keselamatan pandangan Juga untuk keselamatan keluarga kita bersama Supaya COVID-19 ini Sepat Lenyap dari muka bumi ini Sepat selesai Baik, terima kasih Pak Hari Kristian Tocama Tambak Rejo Telah bergabung bersama kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih